KPU Kabupaten Sumedang menggelar kegiatan acara rapat koordinasi sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat bersama PPK se-Kabupaten Sumedang pada pemilu tahun 2024 di Sapir Fak Siti, Sumedang. Ketua KPU Kabupaten Sumedang Ogi Ahmad Fauci mengatakan kegiatan hari ini KPU Kabupaten Sumedang melaksanakan rapat koordinasi sosialisasi dan partisipasi masyarakat kepada Ketua dan Divisi Sosialisasi se-Kabupaten Sumedang. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa anggota PPK di masing-masing kecamatan sudah mulai gencar melakukan sosialisasi terkait dengan hari pemungutan suara, kemudian juga terkait dengan jenis pemilihan apa saja. Hari ini KPU Kabupaten Sumedang melaksanakan rapat koordinasi sosialisasi dan partisipasi masyarakat kepada Ketua dan Divisi Sosialisasi se-Kabupaten Sumedang PPK begitu ya. Tujuan dari rapat koordinasi ini kami ingin memastikan bahwa rekan-rekan PPK di masing-masing kecamatan sudah mulai gencar melakukan sosialisasi terkait dengan hari pemungutan suara, kemudian juga terkait dengan jenis pemilihan apa saja. Tadi saya sudah sampaikan terkait dengan beberapa hal misalnya berdasarkan hasil riset baik CSIS ataupun Kompas bahwa hari ini mendapatkan informasi itu kan dari media sosial. Televisi itu hari ini lebih rendah dibandingkan media sosial, maka kami tegaskan bahwa gunakan media sosial sebanyak-banyaknya sebagai media untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian saya juga tadi menyampaikan bahwa berdasarkan data CSIS begitu ya, kalau tahun 2014 dan 2019 kita lihat pemilih muda, pemilih muda itu adalah gen Z dan millennial, umurnya 17 sampai dengan 35 misalnya, bahwa ada kenaikan partisipasi jika dibandingkan tahun 2014 dan 2019. Jadi konsisten naik di tahun 2019, mudah-mudahan ini saya kira menjadi harapan di tahun 2024 angka partisipasi juga meningkat. Jika di tahun 2019 target kita itu 82%, kemudian realisasinya ternyata menjadi 83%, nanti harapan kami di tahun 2024 target kami akan menjadi 84%. Mudah-mudahan target itu bisa tercapai di tahun 2024, jadi ada beberapa faktor kenapa kami membuat target 84% dengan berbagai rasionalisasi yang kami buat, bahwa kami yakin target partisipasi pemilih untuk tahun 2024 akan naik menjadi 84%.